Kita itu Sifatnya berarti 3 pangkat akar 2 Dikali 2 Itu sifatnya kan Nah Jadi kaget Ini 3 pangkat 2 akar 2 Sebenarnya Boleh Kalau nak kita ubah 3 kuadrat pangkat akar 2 Nah 3 pangkat 2 nya 9 Pangkat akar 2 Ini mentok Sebenarnya Tidak bisa lagi Kalau Kalau nak diurai Boleh juga 3 Akar 2 Akar 2 Ini berarti 3 akar 2 Tambah akar 2 Ini kan 1 tambah 1 2 tadi Bukan akar 4 Kalau akar 4 itu Akar 2 kali akar 2 Dio kalau 3 akar 2 Dipangkat ke akar 2 lagi Nah ini baru 3 akar 2 kali 2 lagi Baru 3 akar 4 Nah ini tidak sama Nah itu Nah itu Nah itu Tentukan nilai dari 125 Nah ini 125 Kita Sederhana ke dulu 125 kan faktornya 5 pangkat 3 kan Faktorisasi per 5 kan Nah kalau 3 itu Sebenarnya Sama dengan 3 pangkat min 1 Nah Ya Per 2 pangkat 3 Nah jadi kakek Kalau 5 pangkat 3 Dipangkat ke 2 Per 3 Ini 3 kali 3 3 bagi 3 1 Jadi tinggal 5 pangkat 2 Min 1 kali Min 2 Plus 2 2 pangkat 3 8 sebenarnya kan Nah 25 Kurang 9 16 Per 8 Nah Hasilnya 2 Ya Easy lah tuh Ya Jadi Konsep faktorisasinya Pokoknya Kalau Misalnya Pas ngejawab Itu lupo 125 Bagi 5 dulu Kan Kayak Faktor Itu lah Ya Nah itu Ya Ini bantuan Kalau Kalau lupo Bisa nantikan Hafalan Bilangan Kubik Kita bikin Faktornya Ya Nah itu Dia sudah Maka Variable Variable X Sama Variable Y Ini kita Selesai Kedulu Yang di dalam Dalam tanda kurung Dalam tanda kurung Ini ada X Pangkat 2 Per 3 Nah ini Biar gak bingung Kita X Sama X Dekat kembali dulu Y nya Sama Y Nah Pangkat luar Yang tanda kurung Yang tanda kurung Yang tanda kurung Tahap awal Bikin dulu Ini Ya Biar kamu Udah bingung Selanjutnya Kalau sudah Sama-sama Urugnya Sama Kan Angko Pangkatnya Yang beda Kalau ini Pucuk 2 Per 3 Bawa 2 Nah ini Konsepnya Kalau Dibagi itu Dikurang 2 per 3 Kurang 2 Kalau Y nya Min 4 per 3 Dikurang 2 per 3 Nah jadi Kalau 2 ini Ubahnya Jadi Pecahan 3 2 Sama dengan 6 per 3 Ya tak Jadi 2 kurang 6 Min 4 Min 4 Min 2 Min 6 Nah ini Luarnya Pangkat 3 per 4 Nah jadi Kakek ini Kali ke Min 4 Per 3 Kali 3 per 4 Abis itu Min 6 Bagi 3 Berapa Min 2 Dikali dengan 3 per 4 Nah jadi Ini habis kan 4 bagi 4 1 3 bagi 3 1 X nya Pangkat Min 1 Y nya Pangkat Min 3 Per 2 Ya Ini boleh Kalau Nge positif Ke pangkat Jadi Seper Seper X Y nya Pangkat 3 per 2 Nah boleh Y nya itu Dipongkar lagi Jadi X Y Akar Y Ya kan Karena 3 per 2 Itu Pangkat 1 Dan pangkat Setengah Ya Ini kalau Pengurayan Ya Y pangkat 1 Dikali Y pangkat Setengah 1 setengah Sama dengan 3 per 2 3 per 2 Pecahan Biasa 1 setengah Pecahan Campuran Ya Nah jadi Setengah itu Y pangkat Setengah itu Sama dengan Akar Y Nah itu Apal Ya Jadi Tapi Tapi 3 pangkat Min 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 2 Nah X nya Kita Kumpul Pangkat 4 Sama Pangkat Min 3 Y nya Pangkat Min 5 Sama Pangkat 7 Ya Kalau Kalau 3 pangkat Min 2 Berarti kan Pangkat Min Seper Ya Seper Tapi 3 pangkat 2 9 Nah 27 Bagi 9 Berapa 3 Ya Ya Habis itu X nya Pangkat 1 4 Kurang 3 Ya Y nya Pangkat 7 Kurang 5 Plus 2 kan 7 Kurang 5 kan Jadi 3 X Y Kuadrat Nah Itu A Jadi Kalau yang Sudah 2 12 Plus A Sama 5 A Oke Kita Tinggal Nyalin Nah Kalau Yang 4 Tadi Ubah Jadi Perpangkat 2 4 2 Pangkat 2 Nah Ya Jadi Ini Kalau Disederhana 12 Min 4 A A Min 5 A Abis itu 2 nya 2 2 kali 2 A 4 A 2 kali Min 7 Min 14 Jadi 12 Min 14 Min 4 A Plus 4 A Nah Itu Jadinya 12 12 14 Min 2 Ya Abis itu Min 4 Tambah 4 A 0 Jadi Ini Seper 2 Pangkat 2 2 Pangkat 2 Itu 1 Per 4 Jadi Prinsipnya Tetap Jangan Terkeco Ini Aku Aku Bener Kita Disini Sudah Dibantu Aga Loh A Kapital Yang Dipangkat Nah Tinggal Kamu Kalau Biar Mudah Yang Dalam Kurung Dulu Baik Kalau Yang Kurung Pertama P Sama Ki Berarti Pangkatnya P Min Ki Nah Dipangkatnya P Plus Ki Habis itu Yang Ini Kalau Yang kedua Kurung Kedua Ki Sama R Jadi Ki Kurang R Di Dalam Di Luar Kurung Ki Plus R Bisa Coba Gak Nah Gak Bisa Beda Tando Ini Yang ketiga R Min P R Min P Dipangkat R Plus P Nah Konsepnya Ini Pangkat Dipangkat Lagi Jadi Kali P Min Ki Dikali P Plus Ki Nah Ini Kebetulan A Loh Ini Langsung A Ke B Ini Ki Min R Dikali Ki Plus R R Min P Dikali R Plus P Nah Ini Ingat Sifat SMP Dulu Pernah Kalian Belajar Ada A Plus B Kali A Min B Sama Dengan A Kuadrat Min Nah Ini kan SMP Dulu Beran Belajarnya Jadi Kakek Nah P Kuadrat Sama K Kuadrat K Kuadrat Min R Kuadrat Nah Jadi Oleh Oleh A Tinggal Pangkatnya Pangkatnya Kita jumlah Nah Tambah R Kuadrat Min P Kuadrat Ini kan Min Min Ki Kuadrat Plus Ki Kuadrat Nol Min R Kuadrat Plus R Kuadrat Nol P Kuadrat Min P Kuadrat Nol Juga Iya Pangkat Nol Itu Pasti Satu Min Satu Seper A Tadi Kan Nah B Pangkat Min Satu Seper B Nah Ini Kita Sama Kepanya Bu Dulu A Kali B A B A B B B B B B B B Nah A Nah Kalau Nak Dikomutatif Boleh A Plus B Per A B Kalau Pangkat Min Satu Hakikatnya Dia Membalik Pembilang Jadi Penyebut Jadi Pembilang Nah A B Per A Plus B Nah D Artinya Harus Ngubah Maka Yang Sifat A Plus B Pernah Kan Belajar A Plus B Kuadrat Sama Dengan A Kuadrat Ditambah B Kuadrat Ditambah 2 2 A B Nah Ini Sifat Ini Jadi Kalau Min Seper X Di Kuadrat Ini Hasilnya Sepana Berarti X Jadi A Min Seper X Jadi B A Kuadrat Berarti X Kuadrat X Pangkat W B Kuadrat Min Seper X Di Pangkat Min Kali Min Plus X X X X Kuadrat Nah Habis itu 2AB A B Min Seper Seper X Nah Jadinya Ini Coret X Bagi X 1 2 2 2 1 Hasilnya Positif Kali Negatif Negatif Angkanya 2 Kali 1 2 Ya Tak Nah Ini Kan Tadi Kartanya Sama Dengan 5 5 Kuadrat 5 Kuadrat Manip Manip Jadi Fungsi Jadi Kalau kita Pangkat Tigo Yang pertanyaan Soal ini Ini kan Berarti X Tambah Seper X Dikali X Tambah Seper X Dikali Sama Nah Ini Ini Cara Konsep Dasar Perpangkatan Balik Konsep Konsep Kalau Kamu Sudah Apal Yang Segit Tigo Paskal Ya Sudah Manual Biasanya Ini Yang penting Kalau Manual Kita Siko Siko Kita Selesai Yang Dua Dulu Ini Hasilnya X X Tambah Seper X Abis Seper X X Tambah Seper X Jadi X X X X Kwadrat X Kali Seper X X Bagi X Satu Seper X Kali X X Bagi X Satu Juga Seper X Tambah Seper X Seper X Kali Seper X Seper X Pangkat 2 Nah Ini Tapi Dikali Lagi X Tambah Seper X Nah Ini Jadinya 1 Tambah 1 Bisa Disederhana Nake 1 Tambah 1 2 Jadi X Kwadrat Tambah Seper X Tambah 2 Dikali X Tambah Seper X Nah Kalau Tigo Iko Ini Kita Uraiki X Kwadrat Dikali X Tambah Seper X Jadi Disini Yang Adol X Pangkat 3 Tambah Seper X Pangkat 3 X Tambah 2 Hasilnya 3 X Seper X Tambah 2 Per X 3 Per X Nah Dari Soal Kan Sudah Tahu X Pangkat 3 Tambah Seper X Pangkat 3 Hasilnya 2 Nah Ini Jadi Yang Dalam Kurung Ini Ganti 2 Ya Ganti 2 Habis Itu Ini 3 X Tambah 3 Seper X Itu Sama B 3 Dikali X Tambah Seper X Nah Itu Ya Nah Ini Jadinya 2 Ini kan Sama B X Tambah Seper X Pangkat 3 Tadi Beda Yang kita Manipulasi Tadi Nah Ini Tadi Dari Soal Itu Belum Tahu Ini 2 Seper Nah Anggaplah Misalnya Misalnya Oh Tidak Kelihatan Pula Itu Kalau X Tambah Seper X Tadi Sempit Nah Pangkat 3 Ini kan Berarti Tadi X Batas Ini Kita Ampe Langsung Yang Bawah Kita Lanjut X Tambah Seper X Ini Kagak Salin Dia 2 Tambah 2 Tambah 3 X Tambah Seper X Nah Kita Biar Mudah Kita Misalkan Dulu Misal X Tambah Seper X Itu Sama Dengan M Berarti Yang dalam kurung Ini kan M Pangkat 3 M Pangkat 3 Sama Dengan 2 Tambah 3 M Yang Dalam Kurung X Tambah Seper X Kita Tuker Sama Huruf M Variable Baru Inilah Namanya Permi Permisalannya Nah Kalau Kayak Ini M Pangkat 3 Sama Dengan 2 Tambah 3 M Nah Ini Kalau Kamu Nak Nyubo Nyubo Lebih Lemak Sebenernya Tapi Kalau Kita Coba Pakai Min 2 Misalnya Pakai Min 2 Bener Min 2 Pangkat 3 Hasilnya Min 8 2 Tambah 3 Kali Min 2 3 Kali Min 2 Min 6 Bener Min 8 Min Min 4 Salah Berarti Tidak Mungkin Yang A Nah Kalau Kita Pakai Yang B Min 1 Min Min 1 Pangkat 3 Min 1 2 Tambah 3 Kurang 1 2 Kurang 3 Bener Min 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 1 Sama Min 1 Nah C Itu Oleh Mentok Sebenernya Ini Termasuk Soal Yang Apa Soal Yang Pendalaman Memangnya Berangnya Kasih Screenshot Jadi Blur Ini Istilahnya Good to Know Nah Gambarnya Kalau Tes Kuliah Favorit Kayak Ini Jadi Tidak Selamanya Kita Membuat Jalan Yang Menghasilkan Jawaban Kalau Mentok Ini Sebenernya Mentok Batas Ini Kalian Belajar Pemfaktoran Polinom Belum Belajar Suku Banyak Ado Suku Banyak Kelas Kelas Ini Kan Oleh Kelas 1 Terang Car Min 2 Min 2 Min Salah Ternyata Min 1 Jadi Jadi Tidak Usah Kita Cari Siku 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 Nian Sebenarnya Dia Manipulasi Aljabar Nah Itulah Jadinya Ketemulah Selonya Dibanding Belajar Lewat Zoom Nah Siku Ini Terakhir 17 17 Ini Easy Akar 27 Dipangkat Sepertigo 27 Tigo Pangkat Tigo Kalau Diakar Pangkat Setengah Habis Itu Dari Soal Dia Ngomong Dipangkat Sepertigo Lagi Jadi Pangkat Yang Luarnya Sepertigo Jadi Tigo Kali Setengah Kali Sepertigo Tigo Dulu Bagik Dengan Tigo Satu Setengah Dari Akar Jadi Kamu Hapalannya Seperti ini A Pangkat Akar A Itu sama Dengan A Pangkat Setengah Nah itu Sebenarnya Akar Kalau Kalau Dekati Angko Dia Maksudnya Adalah A Akar Duo Tapi Beda Kalau Kagek Diladu Angko Misalnya A Akar Empat Misalnya Ini Berarti A Pangkat Sepertempat Yang Langsung Sepertu Nyo Pokoknya Kalau Dekati Angko Dia Dianggap Akar Duo Nah Itulah Jadi Tigo Pangkat Setengah Akar Tigo 17 Is